Asnawi Mangkwala mengalami nasib buruk di Korea Selatan, mendapat kartu merah akibat pelanggaran serius yang dilihat far. Asnawi Mangkwala merugikan timnya dengan sebuah tackle tinggi yang berakibat kartu merah langsung di laga terbaru Kilekdo. Saat artikel ini ditulis, Gionam Dragon sedang menjamu Gionam FC pada pekan ke-2 Kilekdo 2023 pada minggu 5 Maret 2023. Gionam FC sedang unggul 1-0 berkat gol Won Ki Jong pada menit ke-16 dan Asnawi Mangkwala menambah penderitaan timnya. Pada menit ke-25, Asnawi berusaha mengumpan dalam situasi di kepung dua pemain berseragam putih milik Gionam. Sayangnya, bekanan timnas Indonesia itu melakukan umpan dengan buruk, dengan bola dan kakinya membentur kaki pemain lawan. Padahal bola itu 50-50 karena Asnawi tak sengaja mengenai kaki pemain lawan. Wasid pada mulanya cuma memberi kartu kuning pada Asnawi atas pelanggaran memasang kaki di pemain lawan itu. Namun, pihak FAR kemudian meminta Wasid meninjau ulang kejadian itu karena Asnawi bisa jadi melakukan pelanggaran lebih buruk. Setelah mengecek ulang melalui FAR, Wasid pun mencabut kartu kuning untuk Asnawi lalu mengeluarkan hukuman lebih berat. Wasid lantas mengeluarkan kartu merah langsung kepada sang bek kanan, hukuman terberat yang bisa ditimpakan seorang pengadil pada pemain. Sebuah pemandangan membingungkan terjadi saat Asnawi terlihat tak memahami apa yang terjadi dan tidak langsung berjalan keluar lapangan. Ia baru menyadari telah diusir Wasid setelah diberitahu ofisial Kempel. Akibat kartu merah tersebut, Asnawi kemungkinan mendapat hukuman larangan bertanding hingga tiga pertandingan. Namun, pihak tertinggi asosiasi Kiliq langsung mendapatkan tekanan terhadap aksi Asnawi yang dianggap tak layak mendapatkan kartu merah. Pasalnya, jika dilihat, Asnawi bukan sengaja membuat pelanggaran itu. Justru Asnawilah yang dikepung dua pemain lawan. Banyaknya protes yang terjadi, membuat Kiliq akan memproses kejadian ini apakah layak mendapatkan kartu merah atau tidak. Wasid pertandingan akan segera dicek oleh petinggi Kiliq dan akan melakukan evaluasi tentang kinerjanya. Satu hal yang lebih mengkhawatirkan, penampilan pasif yang dibarengi hukuman itu akan membuat posisi Asnawi terancam di tim utama J6 Dragons. Jadi, menurut kalian, gimana nih dengan pelanggaran yang dibuat Asnawi? Apakah layak mendapatkan kartu merah, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.